Bainal Maghrib wal Isya' ini adalah waktu di mana para waliullah, orang-orang yang soleh selalu menggunakan waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT jadi tabu ketika Bainal Maghrib wal Isya' itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan Sayyid Al-Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu kehilangan satu barang subhanallah salah seorang putranya menemukan waktu ketemu itu waktunya Bainal Maghrib wal Isya' ketika abahnya masih ada di dalam masjid subhanallah dia ngabari abahnya langsung enti tahu enggak ini Bainal Maghrib wal Isya' enti masih berani ngomong ke dunia di sini sekarang kamu pergi dari rumah belajar dulu sana setahun jangan balik ke rumah setahun diusir suruh sinau, suruh mondok, suruh belajar cuma gara-gara ganggu abahnya Bainal Maghrib wal Isya' saking mulianya waktu-waktu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.